Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua kembali lagi dengan channel Sumanogi Baiklah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi terbaru terkait dengan kapan pendaftaran CPN S&P 3K tahun 2021 dan ada info penting untuk tanggal 14 Juni di tahun 2021 itu tepatnya besok hari Senin Baiklah kita ke info pertama terkait dengan kapan pendaftaran P3K dan CPN S tahun 2021 beberapa waktu yang lalu Pak Abi Ridwan melalui akun Twitter resminya membuat tweet bahwasannya 3 permempan RB tentang seleksi ASN, CPN S, dan P3K tahun 2021 memang sudah keluar tapi bukan berarti pendaftaran dibuka dimana beliau menjelaskan bahwasannya Panselnas dan Insansi masih bekerja sampai saat ini ya bahkan sebagian kami sudah lupa bagaimana rasanya punya weekend jadi ini penjelasan dari Pak Abi Ridwan yang merupakan salah satu pejabat penting di BKN terkait dengan seleksi CPN S dan P3K tahun 2021 dan kalau kita lihat beberapa komentar dari tweet Pak Abi Ridwan ini misalnya yang pertamanya itu yang kami takutkan tidak bisa ikut seleksi lagi karena usia kami sudah mepet batas 35 tahun masalah persiapan kami sudah menyiapkan diri sebaik mungkin mohon pendaftaran dibuka dulu Pak untuk SKDnya bisa ditunda tolong kami yang sudah umur mepet please tapi disini belum ada jawabannya kemudian kita lihat di komentar yang kedua tapi yang perlu dipertanyakan misalkan usia maksimal ini 35 tahun 0 hari 0 bulan apa terhitung dari pembukaan pendaftaran atau sampai pemberkasan misalkan usia 35 tahun 1 hari pada saat pemberkasan bagaimana kemudian disini ada salah satu jawaban namun ini bukan dari Pak Abi ya bantu jawab pada saat pendaftaran kemudian kita lihat komentar berikutnya salam Bapak mohon info turunan dari Permen Pan-RB nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan PNS khususnya pada pasal 6 ayat 5 daftar jenis jabatan tenaga kesehatan yang mengisyaratkan surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Menteri terima kasih dan info penting untuk tanggal 14 Juni tahun 2021 yaitu tepatnya besok hari Senin bahwasannya Kemenpan-RB akan melakukan Kumpas Tuntas Seleksi CASN tahun 2021 dimana yang akan dibahas disini terkait dengan Permenpan-RB nomor 27, 28, dan 29 tahun 2021 semoga dengan adanya Kumpas Tuntas ini akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman terkait dengan seleksi CASN tahun 2021 baik itu untuk P3K maupun untuk CPNS begitu pula kita mengharapkan adanya kepastian kapan pendaftaran CPNS dan P3K tahun 2021 ini akan dibuka itulah informasi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semoga berhormat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya